ya saudara serebutan pring kita sudah mau ke pendakian berikutnya ya ke candi berikutnya sudah dan kami tinggalkan candi bayi ini nah ini sudah jalurnya nah ini ya di depan kita ini namanya batu talang ini batu talang namanya iya Kenapa dinamakan batu talang karena batunya pipih dan lebar talang itu dari bahasa Jawa ya yang artinya atap apa ya penada air naiki ini jalan ini untuk jalannya air-air kerja kok jalan ngalir-ngalir ya Nah untuk air ngalir di sini dan ini namanya batu talang saudara-saudara buketan pring ini teman-teman sudah ogok-ogok di depan sana lu iya kak bagiannya banyak sekali disitu kecangin seperti banyak fragment dan batu bentang bayi mungkin ini banyak-banyak mungkin ini tempat mandi jaman kurba iya ya mungkin itu batu kebo yuk tutup yuk ini kena batu sapi ini bejana namanya bejana jadi mungkin eh apa namanya Gajah Mada kan katanya fisiknya besar ya ini jempol berarti bisa jadi ini tempat Gajah Mada duduk di sini bertapa begitu bisa jadi nggak apa-apa Endos kayak semacam itu yuk bentuk yuk jempol yuk jempol kaki kan ini kan persiskan jempol kakinya segini yuk masuk seorang butuh yuk makinnya yuk lewatnya sabuk enggak Hah ini kakinya ini pas keseliung ini 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 anu Kang apa jenisnya jempol kaki raksasa jadi bisa ukuran bak mandi lho kita mandi bisa ini ya bisa gitu ya sendes sendersi situ kok gak dingin saya mandi di sini nih berhubung tinggi lagi tukang Megalu TV lu sampai kecil gitu loh saking duopo ya tingginya saat ini ya kita saat ini batu sebesar ini loh aku biasanya ngomong di sini tuh tuh ada widodari selendangi katut damarulan damarulan ini saya ikinan Oma piyong piyong segera kepreset rek itu tuh sepatu daki sepatu goes Halo padu padua Alhamdulillah produk enak sana seliut nguruh dilupi saya tasang ya inilah batu talang lho bener terang kan CCA lewati temen coba ditelusuri ya kita ngikut DJA ya jalan-jalan alam channel ini yang eh ini semuanya adalah batuan-batuan yang sangat besar dan semoga kita selamat ya waduh gak bahaya Kang gak bahani kepleset aku ketika kita sudah nyampe di batu talang ini nanti jalur kita menuju ke puncak ya melewati jalur ini nah disitu sudah ada papan petunjuk kita lewat sini ya kita lihat dulu sambil menikmati di panorama alam di Gunung Bekel ini ya ini namanya area Aisyis mantap eh ya apa kacik preset kang kang awas kang lho oleh susuan meh oleh susuan misalnya manu apa kang menonai ada anak apa penjak apa jurung mprit titit-titit jomprit wala iya saudara sebuah petang peng inilah batu talang ya namun nama batu talang ini adalah nama yang diberikan oleh masyarakat lokal disini karena memang ini sebetulnya sungai begitu yang konon katanya di tempat ini eh batu-batu disini dulunya tidak seperti ini tapi setelah tergrus air yang cukup lama mungkin ratusan bahkan ribuan tahun sehingga membentuk cekungan ya seperti ini yang cukup besar sehingga membentuk seperti talang ya talang itu bahasa jawa yang artinya itu eh untuk apa ya menampung atau eh seperti jalur arus air begitu aliran air begitu nah ini cukup besar batunya dan eh ini apa ya ini ini satu batu begitu yang cukup besar dan kita sudah dapatkan ada yang sebagian sudah pecah terus disini terdapat cekungan ya yang ketika dilihat dari atas seperti pijakan kaki dengan bentuk jempol begitu nah seperti ini nah ya sangat besar sekali terus kita coba turun melewati batu-batu yang cukup besar ini nah sampai sana ini batu ini nyambung begitu saya sudah serabutan begitu yang jarang kita dapatkan ya di daerah bawah ya karena adanya batuan-batuan seperti ini memang hanya di pegunungan seperti megalitikum peninggalan sejarah gunung yang ada di satu peradaban bukan buah terima kasih banyak ya megalitikum ya setelah melewati candi bayi yang kami duga ya nantinya untuk jalur selanjutnya akan landai ternyata semakin menaik semakin ancagas ayo lanjut Bismillah awas dengkul ya aduh banyak batuan-batuan berlubang disini beronggah dan ada buah yang katanya itu namanya cukup menarik kita coba cari lagi ya Bismillah nah disitu sudah kelihatan puncak dari gak tahu ya gunung apa ya eh eh bucak apa kan bucak 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 terdengar kicauan burung curucuk ya aduh itu naik lagi yuk yuk ya ini ya dirasuki oleh dirasuki oleh kiri dan Alhamdulillah kita sudah nyampe pos 3 nah ini kita sudah nyampe pos 3 sudah satu tenda dari saudara-saudara kita yang lagi berkemah di sini di pos 3 ini kita lebih leluasa ya melihat pemandangan yang di bawah nah seperti jana ya tuh mantap 5 2 1 2 1 2 2 1 Terima kasih telah menonton